Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Pereksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Pereksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem mengelakannya itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpul. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkom Info, Joni K. Plata, diduga mengalirkan dana korupsi ke partai politik. Terkait dugaan tersebut, Joni akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Menanggapi dugaan tersebut, Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, buka suara. Tanggapan tersebut disampaikan Surya Paloh melalui konferensi persnya yang diadakan Rabu 17 Mei. Surya Paloh mendukung Kejagung mengusut aliran dana korupsi tersebut. Bahkan, ia mempersilahkan jika partainya diperiksa terkait dugaan itu. Meski begitu, Surya Paloh meminta bukti jika memang dari anggota partai Nasdem menerima aliran dana korupsi Joni. Ketua Nasdem ini menegaskan bahwa partainya ingin ada transparansi seutuhnya. Tak hanya itu, Surya Paloh menantang agar Kejagung memeriksa seluruh partai Nasdem. Namun, Paloh memperingatkan agar Kejagung juga bersikap transparan profesional dan bebas dari intervensi. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi masuk ke partai politik dilontarkan oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung yakni Kuntadi. Yang memastikan bahwa proses pendalaman terkait kasus ini tidak akan berhenti begitu saja. Sebaliknya, Kuntadi juga memastikan bahwa pihaknya akan menyampaikan kepada publik apabila ditemukan adanya aliran dana dugaan korupsi ini ke partai politik tertentu. Kuntadi mengaku masih melakukan pengumpulan alat bukti terkait dugaan tersebut. Terima kasih telah menonton!